Media Vietnam sebut Timnas U20 Indonesia bakal kejutkan arena piala dunia U20 usai naturalisasi dua pemain. Upaya naturalisasi dua pemain dari Belanda untuk Timnas U20 Indonesia jadi pembicaraan media asal Vietnam. Kedua pemain tersebut adalah Justin Hupner dan Ivar Jenner. Justin Hupner dan Ivar Jenner dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia untuk ajang piala dunia U20 2023. Selain itu, keduanya juga diproyeksikan bermain untuk Timnas U20 Indonesia pada ajang piala Asia U20. Kedua pemain ini kemungkinan besar akan melalui proses naturalisasi. Pasalnya, mereka saat ini masih memiliki pas-pas Belanda. Sementara itu, Ivar Jenner memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Saat ini dia bermain untuk klub Liga Belanda FCU Treh U21. Seperti yang diketahui, gelaran piala dunia U20 2023 bakal digelar di kandang sendiri. Sementara satu pemain lain yakni Justin Hupner memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Tepatnya, kakek dan nenek Hupner berasal dari Jakarta. Saat ini pemain berusia 19 tahun ini bermain untuk tim Liga Inggris Wolverhampton Wandere U21. Upaya tersebut jadi pembicaraan utama media asal Vietnam. Menurut media utama Vietnam, The Tao 247, naturalisasi kedua pemain tersebut merupakan sesuatu yang istimewa. Keduanya disebut-sebut bakal membantu Timnas U20 Indonesia bakal mengejutkan arena piala dunia U20 2023. Indonesia sambut blockbuster dari Eropa, siap kejutkan di piala dunia U20, tulis The Tao 247 dalam judulnya. Menurut media tersebut, Timnas U20 Indonesia bakal mengalami penambahan yang signifikan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, baru saja menyambut dua pemain asal Eropa yang menjanjikan akan menambah kekuatan signifikan di piala dunia U20 2023, tulis The Tao 247. Dengan demikian, setelah kampanye, PSSI telah merekrut dua talenta Belanda yang menjanjikan, menjanjikan untuk menambah kekuatan yang signifikan bagi Indonesia U20 di piala dunia U20 2023, lanjutnya. Sesuai informasi, pada hari ini, Ivar Jenner dan Justin Hupner masih menjalani wawancara di Badan Intelijen Negara, BIN, sebagai proses peralihan kewarga negaraan. Sementara Timnas U20 Indonesia masih menjalani pemusatan latihan, TC, di Eropa, tepatnya di Turki dan Spanyol. Timnas U20 Indonesia pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, bakal menjalani laga melawan Turki. Terima kasih telah menonton!